Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat Belajar Bertani Ketemu lagi di Bertani Kali ini kita akan membuat Apa namanya Stek pohon Jambu Diji Agar supaya bercabang Nah jadi Ini entres sudah kita siapin teman-teman Usahakan entres Yang sehat dan dari pohon Yang sudah pernah berbuah Ini teman-teman ya Nah jadi ini kita potong Kita potong aja disini ya Dan ini daun kita kurangin aja Kira-kira seperti ini aja teman-teman ya Lalu ini karena terlalu panjang Ini kita potong Oke Setelah itu Setelah itu kita oles dengan perangsang Setelah ini kita biarkan dulu Sejenak biar obatnya meresap Ya tengah ini udah seperti ini Kita oles merata ya Kita biarkan dulu Buar obatnya mengering Oke teman-teman kita lanjut Nah dia udah mengering Seperti ini Jadi ini langsung aja Kita tanamkan ke media tanamnya Ini media tanam udah kita siapin Dan usahakan media Dibuat agak lembab aja ya Teman-teman Jangan terlalu kering Dan jangan terlalu basah Oke ini langsung aja Oke teman-teman setelah itu Kita sungkup dengan menggunakan plastik Oke teman-teman ini udah selesai Jadi tinggal kita letakin aja Di tempat yang teduh Biasanya dalam jangka waktu 30 atau 60 hari Dia udah tumbuh akarnya Nah teman-teman Jadi ini teman-teman ya Akan saya lihatin Yang udah tumbuh akarnya Dia seperti ini Ini tunas baru udah bagus Akar pun udah tumbuh Oke Ini bisa dilihat Dan ini akan kita tunjukin Sama teman-teman Biar teman-teman lebih yakin lagi Dan percaya ya Nah ini Akar dia udah sangat bagus Seperti ini Nah jadi teman-teman ya Nah jadi teman-teman Kemungkinan udah lebih percaya ya Nah oke teman-teman Jadi jika teman-teman ingin tahu Bangsa akarnya apa Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Oke teman-teman Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Sahabat tanam Sahabat Belajar bertani Yang Belum klik tombol subscribe Di bawah Silahkan klik tombol subscribe Di bawah Nah dan jika teman-teman Suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan Like share dan subscribe Oke teman-teman Mungkin cukup sampai sini Video kali ini Sampai ketemu lagi Video kami yang selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh